Intro Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2016 diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan kepada 5 organisasi perangkat daerah atau OPD di Aula Barat Gedung Sate, Bandung. Pesai penyerahan akhir berpesan seluruh OPD agar sesegera mungkin melakukan kegiatan pembangunan di awal tahun 2016 ini. Tentu masing-masing OPD melaksanakan pembangunan dengan baik kemudian time schedule-nya bejalan dengan lancar tidak ada penyakit Desember lagi di mana anggaran mempuk selesai di bulan November, bulan Desember. Jadi kalau bejalan dengan lancar, berarti sudah bagus. Ayer mengatakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kondisi keuangan daerah, masing-masing OPD juga harus membuat langkah penghematan belanja dengan tetap memperhatikan target dan pencapaian prioritas pembangunan. Ayer berharap dengan APBD Jabar tahun 2016 sebesar Rp29,4 triliun dapat digunakan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Untuk itu, Ayer meminta komitmen dari masing-masing OPD untuk menggunakan anggaran yang tepat sasaran, tepat waktu, dan mencegah kemungkinan adanya penyimpangan yang berimplikasi hukum karena akan menghambat proses pembangunan yang sudah berjalan baik di Jawa Barat. Kalau ada yang kurang taat, ada asalan tiga yang mengungkang sama asalan dua. Laporin buru-buru. Yang berakibat pada rendahnya penyerapan, berakibat pada sulitnya tenor, berakibat pada yang langsung membutuhkan langsung gerugian pemerintah, gerugian negara gitu kan, kalau ada.